Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat tekso baik-baik saja ya Oke ini melanjutkan untuk sesi selanjutnya ya kita sekarang akan membahas kasus LCD ya di Samsung Galaxy V biasanya kasus LCD ini ya karena terjadi masuk air atau jatuh dia blank putih ya atau gambarnya burem bisa juga atau gambarnya garis-garis atau blank hitam ya jadi untuk kasus LCD itu biasa terjadi di Galaxy V itu blank putih ya sudah diganti LCD masih tetap enggak bisa padahal sudah baru berapa kali buntah ganti tetap enggak mau muncul gambarnya ya dan kita akan coba mengulas tentang kasus LCD di Samsung Galaxy V berdasarkan troubleshootingnya di Sokema ya Oke ini ada LCD ini kita akan lihat notifnya after power on it still not working LCD ya jadi setelah kita tekan power LCD tidak berfungsi kenapa itu berarti kita harus cek the connection of HDC600 coba kita lihat dulu apa sih HDC600 nah ini HDC600 berarti socket LCD ya ya saya kita lihat ini yang dimaksud yang dimaksud HDC600 adalah ini soketnya ya nah gambarnya disini ini diagram POP nya HDC600 ini ya soket nah terus apa yang dia suruh lagi cek ini bila ini sudah kita cek bagus atau reconnect the HDC oke kita cabut lagi kita pasang lagi maksudnya ya tetap dia blank putih kita cek soldering of status emifilter ya apa maksudnya emifilter ya jadi cek emifilter tuh apa aja ya ini ya F600 601 602 oke kita lihat gambarnya emifilter nah ini ya ini coba saya kasih besar sedikit ya Nah ini kalau di mesin ini seperti ini ini kan konektor filter LCD-nya lalu itu ada F606 itu sebelah LED ya Nah sebelah ini jadi ini filter yang dimaksud filter LCD itu seperti ini saya kasih besar saya kasih besar ini F605 ini F607 ini F604 ini F606 ya Nah ada 1234 ini IC filter atau filter filter eminnya ya Nah lalu ada lagi ini 123 kita lihat di skemanya nah ini ada 122 ya Oh dua ya Oh ada tiga F600 F600 dia aman ya mungkin not connection jadi ada tiga sebetulnya tapi yang berpengaruh di F601 F602 jadi ini not connection ya yang ini jadi yang namanya filter LCD itu seperti ini ini filter emi ya 123456 bila kita sudah ganti LCD ini ya dia tetap dia blank putih kita dianjurkan untuk merepress ini ya di apa di cek ya pin-pin ya tegangannya dia muncul nilai pandai kalau enggak berarti itu yang bermasalah kita angkat atau kita are solder ya atau kita solder ulang jadi seperti kembali ke skema tadi kita diharuskan ke ini nih ini mana tadi ya gambar di eh eh sebentar nah ini kan kita cek emi filter disuruh resoldering jadi suruh solder lagi kita solder kaki-kakinya disini ya bentar ya ini kan ada kaki-kakinya ya Nah itu kita solder ulang dan ini kasih flu baru kita solder sedikit 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 kita rapikan ya jarang sekali untuk filter ini rusak ya kita hanya rapikan begitu kadang yang mau jadi pernah saya menemui kasus eh Galaxy bukan via Samsung Galaxy Yong ya jadi Yong dua kalau enggak salah itu gunta ganti LCD masih tetap blank putih saya hanya eh menambah resoldering ini ya tiap kaki-kaki di filternya itu berhasil Hai nah bila itu sudah oke jalurnya kok tetap dia blank putih ya ini cek tuh poinnya ini tuh poin itu kapasitor itu cek tegangan kerjanya ada muncul nilai segini enggak jadi untuk c602 c604 ya jadi untuk c602 604 tuh kita bisa lihat disini ya sebentar saya kasih perbesar lagi nah ini c602 c604 jadi maksudnya kalau misalnya kita ganti kita sudah resolder lagi ulang filter dia masih tetap blank putih ya kita cek kapasitor ini ya nilainya tinggi enggak kalau nilainya tinggi kita cabut ya itu berarti ada shot kecil atau bocor ya maksudnya kita ganti di kapasitor ini sesuai dengan besaran fisiknya ya kita harus sama besarnya kita copot baru kita pasang lagi ya nah kenapa dipasang lagi beda kasus untuk shot full di area vibat ya kalau untuk kapasitor yang bukan area vibat seperti ini kita perlu memasang kembali karena itu berpengaruh di tampilan LCD ya jadi ini ini harus keluar tegangan 2, berapa tadi ya tarah kita lihat lagi dia harus keluar tegangan berapa 2,8 dan untuk kapasitor 604 di 1,8 jadi yang 602 harus 2,8 volt yang 604 jika kita ukur tegangan kerjanya enggak nyampe segini kita harus cari kapasitor ya untuk gantinya atau kita suntik bisa ya berarti bermasalahnya di kapasitor ini bila kapasitor ini sudah oke tegakannya namun tetap enggak enggak muncul gambarnya atau blank putih kita lalu Resolder atau replace ucp300 ya Nah itu ucp300 berarti tetap kembali lagi ke CPU jadi umumnya untuk kasus LCD itu hanya sebatas di IC filter ya namun bila ini kita sudah Resolder dia tetap ya kita harus lari ke sini nah ini kapasitor tadi ya ini kapasitornya yang dua tadi di sini harus 2,8 yang sini harus 1,8 bila ini juga oke masih tetap blank putih berarti kita harus lari ke CPU jadi semua kasus itu mentok-mentoknya di CPU ya Nah itu penjelasan sedikit mengenai kasus LCD yang biasa blank putih ataupun Burem ya setelah berarti atau Burem kadang muncul bagus terus Burem lagi itu biasa hanya di filter filternya ini ya dicoba disolder ulang dirapikan kembali biasa langsung berhasil ya oke itu saja ya penjelasan sedikit mengenai kasus LCD yang blank ataupun Burem ya setelah kita ganti LCD baru tetap seperti itu keadaannya dan kita sudah menganalisa dengan bantuan skema dengan bantuan troubleshootingnya bahwasannya semua kembali ke CPU itu bila sudah kita cek oke semua namun tetap itu ujung-ujungnya ke CPU ya bisa direhot ataupun direplace direplace itu kita cabut baru kita cetak kaki-kakinya menggunakan plat BGA lalu kita pasangkan kembali ya namun sekali lagi saya ingatkan ya jarang sekali saya temui langsung ke CPU kerusakan jarang ya biasanya hanya mentok di IC apa bukan IC ya di filternya ini ya filter MI nya ini seringkali terjadi hanya disitu oke itu saja ada sedikit ulasan mengenai kasus LCD di Galaxy via dengan analisa menggunakan sokema semoga bermanfaat ya sedikit-sedikit yang penting ambil hikmahnya ya ambil sisi positifnya dan bila penjelasan saya juga kurang memuaskan ya ambil yang baik-baik saja oke itu saja pembahasan untuk kasus LCD di Samsung Galaxy V semoga bermanfaat sampai jumpa di episode selanjutnya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati